assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman selamat datang di channel saya sahabat teknik tv di video ini saya akan mentutorialkan membagi ilmu tentang cara mengecek lampu pada sepeda motor apakah putus atau tidak menggunakan aki dan menggunakan avometer digital jadi pada dasarnya kita sebelum mengecek itu harus mengetahui kutub negatif dan positif pada lampu kalau seperti ini ini ada tiga media lampu utama ada dua dan lampu sen ada satu Oke di sini ada dua lampu utama ya ini letak kutub negatifnya berbeda kalau yang seperti ini negatifnya di sini ini positif semua ini jauh dan dekat kalau ini ini negatifnya tidak di sini tapi di sebelah sini dan ini kutub positif semua ini jauh dekatnya di sini jadi ini positif jauh dan dekat kalau ini negatifnya di sini jauh dekatnya di sini Oke pertama kita cek dengan secara simpel jadi ada dua metode yang pertama menggunakan aki langsung dari sepeda motor atau bisa lebih ringkas menggunakan avometer baik itu manual maupun digital Oke di sini saya akan cek menggunakan aki langsung ini terminal negatif ini positif jadi negatifnya ditempelkan di negatif positif di positif nah ini menyala sedangkan ini tidak teman-teman ini berarti jarak dekatnya mati jarak dekatnya mati teman-teman Oh jarak jauhnya mati karena untuk untuk dekat ini jauh yang sebelah sini teman-teman Oke selanjutnya untuk lampu yang kedua negatifnya di sini ya positifnya jauh dekatnya di sini nah jadi ini dekatnya yang hidup yang jauh mati dan untuk lampu sen sama saja nih negatif positif di bolak-balik sama saja teman-teman tetap hidup selanjutnya kita menggunakan avometer digital cara penggunanya teman-teman arahkan ke gambar dioda ini teman-teman setelah itu foto positif berwarna merah atau kabel positif problem negatif atau kabel min berwarna hitam selanjutnya kita cek negatif positif Oke teman-teman jadi jika keluar angka seperti ini ya ini keluar angka sebesar 1 bukan ini ya tapi ini nah jadi jadi ini tanda bahwasannya lampu ini hidup atau lampu masih menyala nah itu teman-teman nah coba kalau ini ini hanya satu saja tidak ada nilainya jadi ini hanya untuk tanda saja bahwasannya nah ini tidak nyambung berarti kabelnya putus atau kumparan untuk lampunya putus terus kita cek yang ini sama menggunakan lambang diode ini kita cek jarak jauh jarak dekat nah ini nilainya satu jadi ini yang yang putus ini yang masih tersambung selanjutnya untuk lampu send sama saja nah seperti ini atau kita balik Oke begitu teman-teman Oke jadi mungkin sekian tutorial dari saya jika ada pertanyaan silahkan dan komen di kolom komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati